Upaya pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di Bali yang akan berlangsung mulai Jumat pekan ini, terus dimantapkan. Polri dan TNI menggelar apel pasukan menguatkan kesiapan seluruh personil dalam mengamankan forum internasional itu. Apel ini dipimpin langsung oleh Kaops Puri Agung 2024, Komjen Polisi Fadil Imrana. TNI dan Polri Rabu 15 Mei 2024 melaksanakan apel gelar pasukan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di lapangan Renon dan Pasar Bali. Apel bersama ini juga diikuti seluruh stakeholder terkait, mulai dari kementerian lembaga hingga pemerintah daerah. Apel dipimpin oleh Kabaharkam Polri, Komjen Polisi Fadil Imran yang bertindak selaku Kepala Operasi Puri Agung 2024 bersama Pangkogab Bilham Dua Marsikal Madia TNI Muhammad Hairi Lubis selaku Pangkogab Patpam VVIP. Dalam arahannya, Kaops Puri Agung 2024, Komjen Polisi Fadil Imran mengingatkan bahwa koordinasi dan komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan dalam pengamanan KTT World Water Forum ke-10 yang optimal. Kaops Puri Agung meminta kepada seluruh personel untuk fokus dan mewaspadai ancaman sekecil apapun agar pengamanan dapat berjalan sesuai rencana. Untuk itu, soliditas dan keterpaduan antara unsur terkait adalah kunci keberhasilan pengamanan. Koordinasi dan komunikasi harus terjalin dengan baik agar seluruh rangkaian kegiatan pengamanan dapat berjalan secara optimal seperti mana pengeamanan event internasional yang pernah dilaksanakan di Bali sebelumnya. Komjen Polisi Fadil Imran juga mengingatkan kepada seluruh personel untuk bertindak sesuai aturan, terlebih di saat ini di mana perhatian dunia sedang tertuju ke Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara KTT World Water Forum ke-10. Terima kasih. Terima kasih.